Kisah sepasang naga jilid 1. Pada suatu senja, dikala angin pengantar malam tengah sibuk mengatur mega, memindahkan awan yang berkelompok dari barat ke timur dan matahari telah kehilangan cahayanya dan redup-redup mengintip di balik puncak kam hongsan hingga langit di barat tampak kemerah merahan dengan dasar biru laut, berdirilah seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 10 tahun di pinggir sebuah jurang. Anak itu dengan asiknya melamun seorang diri sambil memandang ke arah awan putih dan hitam yang berkejar-kejaran di puncak bukit-bukit dan membentuk gambar makhluk-makhluk yang aneh dan menimbulkan kayal ke dalam otak siapa yang memandangnya. Anak itu berdiri di kaki pegunungan yang banyak terdapat di dataran tinggi Yunan di mana terdapat puncak tertinggi yang menjulang di udara seakan-akan merupakan cakar naga sedang mencengkram awan-awan yang bergerak di dekatnya. Pakaian anak itu menunjukkan bahwa ia seorang anak petani. Memang ia baru saja pulang menggembala dua ekor kerbau yang berkulit hitam abu-abu dan yang kini dengan senangnya berdiri dengan kepala ke bawah dan mulut memilih-milih rumput tergemuk dan ekor mereka yang kecil bergerak-gerak tiada hentinya ke perut mereka untuk mengusir lalat dan nyamuk. Baju anak itu berwarna kuning memakai sabuk biru mengikat pinggangnya, dan di pinggang kirinya terselip sebuah suling bambu yang berlubang lima. Anak itu tenggelam dalam samudera lamunannya hingga ia tidak merasa betapa kedua ekor kerbaunya telah jauh meninggalkannya dan menuju ke kampung karena kedua binatang itu agaknya telah hafal akan jalan pulang ke kandang yang tiap hari dilaluinya itu. Beberapa lama kemudian, dari bawah kaki bukit tampak seorang tua yang berpakaian sebagai petani pula jalan mendaki bukit itu menuju ke pinggir jurang di mana anak itu masih berdiri melamun. Kakek ini usianya tidak kurang dari 60 tahun, tapi tubuhnya masih tampak sehat dan wajahnya kemerah-merahan sebagaimana lajimnya wajah seorang petani yang hidup di udara bebas dan tubuhnya tiap hari melakukan pergerakan yang sehat. Tapi yang sangat mengherankan ialah betapa kakek itu mendaki bukit itu. Ia berlari demikian ringan dan cepat seakan-akan terbang saja. Ternyata orang tua itu menggunakan ilmu lari cepat hui hengsut dan dari keringanan tubuhnya yang seolah. Olah burung kepinis terbang itu dapat diduga bahwa ginkangnya telah mencapai tingkat tinggi sekali. Melihat anak yang masih berdiri melamun dan agaknya lupa keadaan di sekelilingnya itu, kakek tadi tersenyum lalu menghampiri perlahan. Sinuan, kau sedang melamun apakah tanyanya halus? Anak itu ketika mendengar suaranya kakeknya baru sadar dari lamunannya dan menengok cepat. Eh, Kongkong, mana kerbau kita? Kakeknya tersenyum mentertawakan. Mereka sudah pulang dan kini bermalas-malasan di kandang. Heran, apakah yang kau pikirkan hingga kau tidak tahu akan keadaan kerbau mu? Sinuan putar tubuhnya ke arah puncak Kam Hang San dan menunding ke atas. Lihatkah Kong, bukankah di atas puncak yang tinggi itu terbang dua ekor naga? Mendengar kata-kata ini, kakek itu berubah air mukanya dan ia datang mendekat dan ikut memandang. Lalu dengan suara bersungut-sungut ia berkata, Sinuan, janganlah kau berkata yang bukan-bukan. Yang kau lihat itu ialah awan hitam dan mega putih. Tapi, Ngkong, lihatlah yang jelas, bukankah yang panjang-panjang itu seekor naga putih dan seekor naga hitam yang sedang mengulur lidah dan cakar depan? Lihatlah, lihatlah, mereka bergerak-gerak. Ngkong, mereka sedang terbang. Anak bodoh. Yang putih itu adalah mega dan yang hitam awan. Karena tertiup angin maka awan-awan itu membentuk gambar yang aneh-aneh. Sebentar lagi gambar-gambar itu akan lenyap pula. Lihatlah, awan hitam telah mulai buyar. Tapi Sinuan yang mempunyai daya hayal besar segera bersorak. Ngkong, mereka bertempur. Nah, naga hitamnya yang kalah dan ia sekarang buyar, hancur digigit naga putih. Kakek pegang lengan cucunya. Sudahlah, Sinuan, mari kita pulang. Ibumu menanti-nantimu dengan tak sabar. Ngkong, biarlah aku nonton perkelahian naga putih dan naga hitam dulu, anak itu memohon. Sudah malam dan sebentar lagi gelap. Nanti saja aku ceritakan tentang naga putih dan hitam yang dulu tinggal di puncak bukit itu, Sinuan. Sinuan pandang kakeknya dengan heran dan tertarik. Betulkah, Ngkong? Mereka tinggal di puncak gunung itu ia menuding ke arah puncak Kamhangsan yang kini agak tertutup gelap. Awan yang tak dapat melewati puncaknya yang tinggi. Sudahlah, nanti di rumah saja aku mendongeng. Maka Sinuan tidak membantah lagi. Keduanya lalu turun dari lereng itu. Sinuan, hayu gunakan ilmu lari cepat yang belum lama ini kuajarkan kepadamu. Sinuan tersenyum girang karena di dekat kakeknya ia tak usah takut tergelincir atau jatuh. Maka keduanya lalu lari secepat angin menuruni lereng yang banyak jurangnya itu. Jurang-jurang kecil diloncati begitu saja oleh Sinuan dan kakeknya dan jika melintasi jurang yang besar lagi curam maka kakeknya pegang lengan Sinuan dan bawa cucunya itu meloncat. Sebentar saja mereka sudah tiba di sebuah. Kampung kecil yang hanya terdapat beberapa belas rumah sederhana. Di sekitar kampung itu adalah sawah-sawah sumber hasil dan makan orang-orang kampung itu yang hidup secara sederhana sekali. Ketika melangkah ambang pintu, seorang wanita cantik dan berwajah muram dan sedih menyambut mereka. Dengan kata-kata halusia tegur Sinuan yang disebut tidak tahu waktu. Kau hanya membuat kami orang-orang tua berkhawatir saja. Kalau hendak pergi bermain, pulanglah dulu agar kami tahu kemana saja kau pergi. Ibu itu menegur dan Sinuan lalu menghampiri ibunya. Ibu maafkan aku. Aku tadi nonton perkelahian naga putih dan naga hitam hingga luaka waktu. Biarlah lain kali aku tidak akan ulangi lagi. Ibu, jangan marah padaku, ya dengan sikap manja ia pegang tangan ibunya dan gesek-gesek tangan yang halus itu ke pipinya dengan penuh kasih sayang. Nyonya muda yang cantik itu tiba-tiba merasa terharu dan sedapat mungkin ia tahan keluarnya air metu dari kedua matanya hingga matanya menjadi merah dan bibirnya gemetar. Ia hanya bisa dekap kepala putranya dan ciumi kepala itu. Siapakah nyonya muda cantik jelita yang berwajah sedih itu? Dan siapa pula kakek yang liha itu? Kakek itu bukan lain ialah seorang pendekar luar biasa yang pernah menjagoi di Kang Lam dan bernama Bun Guat Kong, digelari orang Kang Lam Cui Hiap atau pendekar arak dari Kang Lam. Gelaran ini menunjukkan bahwa ia doyan sekali minum arak. Hal ini memang betul, karena bukan saja ia doyan sekali minum arak, bahkan dengan lewekangnya yang tinggi ia dapat gunakan itu sebagai senjata yang ampuh. Dengan semiurkan arak dari mulutnya, ia sanggup menjatuhkan lawan yang lihai. Kang Lam Cui Hiap mempunyai seorang anak perempuan tunggal, yakni ibu Sin Wan atau nyonya muda yang berwajah muram itu. Putrinya itu dijodohkan dengan seorang pembesar yang bijaksana di kota Kang Lam. Perjodohan putrinya cukup mendatangkan bahagia sampai terlahir Sin Wan. Tapi kemudian datanglah malapetaka, ayah Sin Wan sebagai seorang pembesar yang jujur dan adil, sangat dimusuhi oleh rekan-rekannya yang curang dan korup. Maka ia kena fitnah dan mendapat hukuman mati yang diperintahkan oleh raja yang dapat disebut buta karena mabok di bawah pengaruh para durna dan selirnya yang jahat. Untung sebelum sekeluarga terbasmi habis, datang Kang Lam Cui Hiap yang cepat menyelamatkan putrinya dan telah menjadi janda dan cucunya, yakni Sin Wan. Setelah selamatkan anak cucunya, Kang Lam Cui Hiap lalu mengamuk dan membasmi para musuh mantunya yang telah memfitnah anak mantunya hingga menjadikannya matinya itu. Setelah itu, barulah ia merasa puas dan melarikan diri dengan anak cucunya ke sebuah kampung kecil di kaki gunung Kam Hang San itu. Semenjak ditinggal mati suaminya yang tercinta, ibu Sin Wan seakan-akan hidup tanpa semangat. Nyonya muda ini tiada hentinya bersedih dan menangis jika teringat akan kematian suaminya dalam kera yang sangat menyedihkan itu. Karena itu, ia sering jatuh sakit dan mempunyai semacam penyakit, yakni terganggu jantungnya dan kadang-kadang ia batuk-batuk dan keluar darah dari mulutnya. Kang Lam Cui Hiap pun kuat kong lalu didik cucunya dalam ilmu silat yang tinggi karena ia hendak turunkan seluruh kepandayanya kepada cucunya yang tunggal itu, sedangkan Sin Wan oleh ibunya dididik dalam hal ilmu surat. Demikianlah maka selama lima tahun atau enam tahun mereka tinggal dengan aman di kampung kecil di kaki Kam Hang San itu. Atas kehendak ibunya, Sin Wan menggunakan si ibunya, yakni si bun hingga ia disebut bun Sin Wan. Sedangkan sebenarnya ayahnya dari keluarga Liu. Setelah makan malam, makan Sin Wan ingat akan janji kakeknya, maka ia segera datangi kakeknya itu di dalam kamarnya dan berkata, Ngkong, hayo ceritakanlah padaku tentang naga itu. Sin Wan, kau harus menghafal pelajaranmu yang kuberikan kemarin malam. Ibunya menegur ketika mendengar suara anaknya di kamar ayahnya. Biarlah aku besok bangun pagi-pagi sekali dan menghafal. Pelajaran membaca itu, ibu. Kong Kong tadi sudah berjanji hendak mendongeng tentang naga putih dan naga hitam. Akhirnya kakek dan ibunya mengalah dan mulailah bun kuat Kong. Mendongeng. Dongeng itu demikian menarik, hingga ibu Sin Wan dibalik-bilik juga ikut mendengarkan dengan asik. Demikianlah dongeng itu. Tanda bintang. Ratusan, atau mungkin ribuan tahun yang lalu, di puncak gunung Kam Hang San yang tinggi sekali, lebih tinggi dari keadaannya sekarang karena semenjak itu telah ratusan kali puncak itu gugur dan longsor, terdapat dua ekor naga sakti yang besar sekali. Dua ekor naga itu sedang bertapa dan telah bertahun-tahun tidak bergerak dari gua pertapaan masing-masing dalam memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk mengangkat mereka menjadi dewa. Dua ekor naga sakti itu seekor betina dan bersisik hitam mulus, sedangkan yang kedua adalah seekor naga jantan yang bersisik warna putih bersih. Mereka bertapa dalam gua masing-masing yang berjajar, melingkar merupakan bukit kecil dalam gua yang besar itu dan tumpangkan kepala di atas lingkaran tubuh. Telah puluhan tahun mereka bertapa, tanpa mengisi perut, hanya beberapa tahun sekali mereka keluar dari gua untuk minum air telaga sebuah yang terdapat di puncak gunung itu. Mereka bercakap-cakap sebentar untuk bertukar pendapat, kemudian masuk ke dalam gua pula untuk melanjutkan pertapaan mereka. Di pegunungan yang banyak puncaknya itu, terdapat sebuah puncak bukit kecil dan di situ terdapat lain gua pertapaan. Tapi yang bertapa di situ seorang manusia, seorang pertapa laki-laki yang gagah lagi sakti. Dia paun bertapa di situ menyucikan diri dan bermohon menjadi dewa. Pada suatu hari, ketika seluruh puncak bukit-bukit di situ diliputi halimun putih tebal, pertapa itu keluar dari gua untuk pergi ke dalam hutan dan memetik buah yang dapat dimakan. Tapi ketika ia sedang berjalan perlahan menuruni puncak, tiba-tiba ia melihat dua batang sinar memancar dari puncak Kam Hang San. Ia terkejut sekali karena sinar itu cahayanya keemas-emasan dan taulah ia bahwa dua ekor naga sakti yang bertapa di situ telah mendekati kesempurnaan dan boleh dibilang telah berhasil baik dalam pertapaan mereka. Mungkin telah menjadi kehendak yang maha kuasa, karena pada saat yang kebetulan sekali itu, pertapa itu kena asap hawa-hawa kotor yang keluar dari dunia ramai dan berkumpul di atas puncak, terbawa awan dan mega. Maka tiba-tiba saja timbulah iri hati dan kecewa dalam kepala dan hatinya. Ia merasa malu sekali mengapa ia seorang manusia sampai kalah oleh dua ekor naga itu. Buktinya, sedangkan ia sendiri belum berhasil apa-apa dalam pertapaannya, adalah dua ekor naga itu telah sampai di dekat pantai Cita. Rasa iri dan dengki mengamuk hebat di dadanya hingga ia menyerah terhadap godaan ini. Ia gunakan kesaktiannya untuk terbang melayang ke puncak Kam Hang San. Benar saja, dua cahaya terang itu mencorot keluar dari dua buah gua yang berdampingan. Timbulah marahnya dan ia membentak marah ke arah dua gua itu. Hai, siluman naga yang rendah. Kalian telah mengotorkan puncak bukit ini. Pergilah kalian sebelum pintu mewakili Tian menghukum kalian. Kedua naga mendengar bentakan nyaring dan keras ini menjadi heran dan keluarlah mereka dari gua masing-masing. Naga jantan yang bersisik putih segera menegur pertapa itu. Engkau seorang manusia pertapa mengapa ganggu kami? Apakah salah kami? Maka kau bersikap seperti ini. Eh, siluman jahat kau masih berpura-pura. Tak tahukah kau bahwa aku telah bertahun-tahun bertapa di puncak gunung ini. Kalian yang berhawas siluman sekarang mengotorkan tempat ini hingga mengganggu sekali pertapaanku. Hayo kalian pergi sekarang juga, kalau tidak terpaksa pinca bersihkan tempat ini dan membunuh kalian. Naga betina yang bersisik hitam mulus menjadi gemas dan berkata kepada naga putih. Saudara ku pek liong, naga putih, kakek ini begini sombong. Biarlah ku coba kesaktiannya. Maka bertempurlah pertapa itu melawan naga hitam. Mereka berkelahi dengan seru, saling mengeluarkan kesaktian hingga mereka dari atas tanah terbang ke atas mega-mega dan bertempur di antara awan hitam. Kilat menyambar-nyambar dan berhari-hari mereka bertempur tiada hentinya. Melihat kesaktian pertapa itu, naga putih tidak sabar lagi. Ia melayang dan terjang pertapa itu, menggantikan naga hitam. Maka kalahlah pertapa itu dan ia kena ditiup pergi oleh naga putih. Karena sakit hati, pertapa itu menaruh dendam. Ia mencari daya untuk membalas, tapi apa daya? Sepasang naga itu terlampau sakti dan kuat baginya. Tapi dasar ia manusia dan memiliki otak manusia yang penuh tipu daya dan musliat, akhirnya ia mendapat akal juga. Ia tahu bahwa pada musim kemarau dan hawa sangat panasnya, kedua naga itu akan keluar gua dan minum air telaga di atas gunung itu. Maka ia menjaga dengan sabar di dekat telaga sambil mempersiapkan semacam ramuan obat beracun. Benar saja, ketika musim sedang panas-panasnya, kedua naga itu keluar dari gua mereka dan dengan berbareng sambil bercakap-cakap mereka menuju ke telaga dengan gembira. Keduanya merasa gembira dan puas karena pertapaan mereka sudah mendekati hasil baik. Mereka tidak tahu sama sekali bahwa petapa itu dengan cepatnya melempar ramuan obat yang mempunyai pengaruh luar biasa ke dalam air yang hendak mereka minum. Tanpa ragu-ragu sedikit pun mereka minum dengan segar dan nikmatnya. Kemudian mereka kembali ke puncak gunung. Si pertapa yang tadinya bersembunyi melihat betapa kedua naga itu benar-benar telah minum air yang telah dicampurnya dengan racun hebat, menjadi girang sekali dan menanti-nanti hasil perbuatannya yang curang. Ternyata pengaruh racun itu mujijat sekali. Kalau hanya racun atau bisa yang berbahaya dan dapat menghanguskan isi perut saja, tak mungkin dapat mempengaruhi dan mencelakakan kedua naga sakti itu. Tapi racun atau obat yang dilepas oleh pertapa itu adalah racun yang langsung merangsang perasaan dan melemahkan iman, lalu membangkitkan nafsu-nafsu keduniaan yang telah lama dapat ditekan dan dipadamkan oleh kedua naga itu. Kini obat itu menjalar dan bekerja dengan hebat. Nafsu-nafsu yang telah padam dan terpandam di dasar hati kedua naga sakti itu kini mulai bernyala kembali dan timbul menguasai seluruh hati dan pikirannya. Maka mulai merahlah kulit muka mereka dan mulai suramlah cahaya mati mereka dan mulai suramlah cahaya meling pandang dan timbulah hati suka dan tertarik kepada masing-masing dan lupalah mereka bahwa pantangan terbesar bagi pertapaan mereka ialah menurutkan nafsu hati. Kesadaran mereka kini dikuasai hati, hati dikuasai pikiran dan pikiran dikuasai pancai nera mereka. Maka di bawah pengaruh ramuan obat mujijat itu, kedua naga sakti mulai bercumbu dan melupakan segala. Ternyata obat itu tidak bertahan lama mempengaruhi kedua naga yang sebenarnya telah mempunyai batin yang teguh dan kuat itu. Beberapa hati kemudian, lenyaplah pengaruh obat itu dan keduanya kembali sadar kembali dari kehilapan. Alangkah menyesal dan malunya hati mereka. Kedua perasaan ini lalu bersatu dan berubah menjadi perasaan marah yang hebat. Mereka dapat menduga bahwa keadaan mereka yang tidak sewajarnya dan bagaikan mabok itu tentu terkena pengaruh obat mujijat. Maka dengan penuh kemarahan dan dendam, mereka berdua turun gunung dan mencari pertapa itu. Si pertapa yang ketahui pula akan hal ini, segera melarikan diri dari gunung ke gunung. Tapi sepasang naga itu tidak mau melepaskannya, dan tiada hentinya mengejar. Hati mereka terlampau menyesal dan sedih hingga kini hanya satu tujuan mereka, yakni membalas dendam. Akhirnya di puncak sebuah gunung di pegunungan Thaisan, kedua naga dapat menangkap pertapa dengan hati gemas mereka lalu membunuhnya dan menghancurkan tubuhnya. Namun mereka masih merasa penasaran karena hasil pertapaan yang puluhan tahun lamanya itu lenyap dan membuat hati mereka berduka. Mereka lalu bertapa kembali, tapi para dewa yang melihat pelanggaran yang mereka lakukan, lalu memberi hukuman kepada mereka. Hukuman itu ialah bahwa mereka harus ke alam ramai dan memberi pertolongan kepada manusia untuk tegos dosa mereka. Sepasang naga sakti itu lalu. Mengubah diri menjadi sepasang pedang mustika, naga jantan bersisik putih berubah menjadi sebatang pedang warna putih dan naga betina bersisik hitam berubah menjadi sebatang pedang berwarna hitam. Karena masih diliputi hawa nafsu mereka ketika mengubah diri menjadi pedang, maka kedua pedang itu masih penuh mengandung hawa im dan yang, yaitu hawa positif dan negatif. Pedang putih dan pedang hitam lalu turun ke alam ramai dan keduanya berjuang melalui tangan orang-orang gagah untuk membasmi semua keturunan pertapa yang jahat, yakni manusia-manusia yang hanya mengetorkan dunia dengan perbuatan mereka yang sewenang-wenang dan menindah sesama manusia. Demikianlah dongeng itu, Sinwan, dan sampai sekarang pun orang-orang jahat, betapapun pandai dia itu pasti mereka takkan terluput dari hukuman. Maka kau yang mempelajari ilmu silat dariku, telah harus mencontoh perjuangan suci dari sepasang naga sakti itu untuk membela keadilan kebenaran serta membasmi segala kejahatan. Kang Lem Chung Hyak pun kuat kong akhiri ceritanya yang sangat menarik hati Sinwan, hingga anak itu seakan-akan lupakan segala dan melihat sendiri kedua naga dalam dongeng itu di depan mata hayalnya. Kalau begitu, bayang-bayang naga yang kulihat tadi adalah Pak Liong dan Ow Liong yang sakti itu, Ngkong? Aha, yang ku ceritakan hanya dongeng, Sinwan, dan telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Mana ada Liong betul-betul di jaman ini kata Ngkongnya sambil usap-usap jenggotnya yang putih. Sinwan telah jauh malam, hayo kau tidur terdengar suara ibu Sinwan memerintah anaknya. Sinwan bersungut-sungut, tapi ia tidak berani membantah kehendak ibunya, dan Ngkongnya berkata dengan tertawa. Benar kata ibumu, Sinwan. Tidak baik bagi anak-anak tidur terlampau malam. Kau tentu masih ingat kata-kata orang dahulu bahwa tidur tak terlambat bangun pagi-pagi, tubuh sehat banyak rejeki. Sinwan tertawa pula lalu ia masuk ke biliknya di mana hanya terdapat sebuah dipan bambu sederhana. Seperti biasa menurut ajaran kakeknya sebelum tidur ia bersama dimembersihkan nafas. Sinwan adalah seorang anak yang rajin sekali, dan otaknya sangat cerdik. Baik dalam pelajaran silat yang diturunkan oleh Kang Lam Chung Hyak Bun Guat Kong kepadanya, maupun dalam pelajaran menulis yang diajakankan ibunya, ia sangat maju dan tekun belajar hingga dalam usia 10 tahun saja. Ia telah memiliki kepandayan Gin Kang dan Wee Kang yang cukup mengagumkan serta telah menguasai dasar-dasar ilmu silat tinggi, juga dalam hal membaca dan menulis ia telah dapat melampai pengetahuan kakeknya. Semenjak mendengar dongeng tentang sepasang naga sakti yang diceritakan kakeknya itu, Sinwan seringkali duduk termenung di lareng gunung terendah sambil memandang ke arah puncak Kang Hang San dengan tertarik. Ia suka sekali memandang awan-awan yang bergerak-gerak dan membentuk lukisan binatang aneh. Ia suka menghayalkan betapa di antara awan-awan hitam itu tampak terbang melayang dua ekor naga hitam dan putih saling berkejaran memperebutkan mustika, yaitu matahari yang hampir tenggelam dan berwarna merah keemasan. Seringkali Sinwan memikirkan dengan hati tertarik sekali di mana gerangan sepasang naga itu. Kalau saja ia bisa memiliki pedang itu. Alangkah senangnya. Tidak jarang kakeknya menyusul ke tempat itu karena Sinwan sering pulang terlambat hingga didahului kerbaunya yang pulang lebih dulu. Selain duduk melamun dan menghayal, Sinwan juga senang sekali meniup suling bambunya. Ia memang mempunyai bakat akan seni suara, hingga tiupan sulingnya terdengar merdu sekali dan ia dapat memainkan beberapa lagu yang digubahnya sendiri. Bahkan seringkali ibunya diam-diam mengalirkan air mata karena terharu mendengar suara suling putranya di tengah malam, membikin nyonya muda itu teringat akan suaminya yang juga pandai meniup suling. Juga Kang Lam Chu Hyap, seorang pendekar tua yang telah banyak mengalami pertempuran-pertempuran hebat dan hatinya menjadi keras, jika mendengar tiupan suling cucunya, diam-diam ia bengong dan terpesona. Seakan-akan dirinya dibawa terbang melayang-layang oleh suara suling yang mengalun itu, dibawa terbang ke dunia halus dan suci. Beberapa kali Sin Wan nyatakan keinginannya kepada kakeknya untuk naik mendaki puncak Kam Hang San tapi selalu Kang Lam Chu Hyap mencegahnya dan bilang bahwa di atas Kam Hang San banyak terdapat hutan-hutan lebat yang penuh dengan binatang buas dan keadaannya berbahaya sekali. Sin Wan, ketauilah. Beberapa tahun yang lalu aku sendiri pernah naik ke puncak itu, kata kakeknya sambil menunjuk ke arah puncak gunung yang dikelilingi awan putih itu, aku tidak takut segala binatang buas, tapi aku sungguh-sungguh ngeri melihat jurang-jurang yang curam sekali dan dataran-dataran palsu. Apakah dataran palsu itu engkong? Tanya Sin Wan heran. Tampaknya seperti tanah datar yang ditumbungi rumput-rumput. Hijau segar dan gemuk, tapi kalau kau kurang hati-hati dan menginjaknya, maka kakimu akan terjeblos dan tubuhmu akan tenggelam dalam tanah lumpur yang berbahaya sekali karena sekali tubuh kita diisap olehnya sukarlah kita dapat melepaskan diri dari bahaya maut. Tapi Sin Wan adalah seorang anak yang semenjak kecilnya mengalami banyak kesukaran ketika ia dengan ibunya dibawa mengungsi oleh kakeknya hingga hidup secara sederhana dan sengsara di tempat sunyi, maka hatinya tabah sekali. Mendengar cerita kakeknya ini, ia tidak merasa takut atau ngeri, bahkan timbul keinginan yang besar dalam hatinya untuk melihat dengan metu sendiri semua keandahan itu. Sebetulnya Kang Lam Cheung Hiap tidak berkata bohong. Memang beberapa tahun yang lalu pernah ia naik ke Kam Hang San untuk mencari tempat yang lebih enak, tapi ia hanya ketemukan tempat-tempat berbahaya, maka ia turun kembali. Ia hanya membohong ketika ia berkata bahwa hatinya merasa ngeri melihat keadaan-keadaan berbahaya itu. Seorang dengan kepandaian setinggi dia tak perlu merasa ngeri dan takut hanya menghadapi bahaya seperti itu saja. Memang kakeknya itu sengaja membohong untuk membuat cucunya merasa jari dan batalkan keinginannya mendaki bukit tinggi itu. Ia sama sekali tidak sangka bahwa cerita yang seram-seram itu bahkan menjadi pendorong bagi Sin Wan untuk melaksanakan keinginan hatinya. Dan pada suatu hari, pagi-pagi sekali Sin Wan tinggalkan rumahnya dan pergi naik ke gunung Kam Hang San yang mengandung penuh rahasia-rahasia ganjil dan menarik baginya itu. Tadinya ibu dan kakeknya tidak menyangka akan hal ini. Memang yayasanya Sin Wan bangun pagi-pagi sekali dan anak itu tentu berlatih silat di pekarangan belakang atau berlatih ginkang sambil meloncat di anak sungai berkali-kali seperti yang diajarkan kakeknya. Karena menurut kakeknya, berlatih silat di waktu hari masih pagi sekali adalah sangat bermanfaat bagi kesehatan dan baik sekali bagi kemajuan kepandainya. Sin Wan tak pernah abaikan petunjuk ini. Karena itulah, maka pagi hari itu, ibu dan kakeknya tidak menyangka sedikit juga bahwa anak yang mereka sayang itu telah pergi mendaki gunung yang berbahaya itu. Setelah matahari naik tinggi, barulah hati ibu Sin Wan merasa heran karena anaknya belum juga pulang. Ayah, katanya kepada Kang Lam Chung Hyap yang sepagi itu telah minum arak buatannya sendiri, Mengapa Sin Wan belum juga pulang? Bukankah pagi ini ia harus bantu meluku sawah dengan kerbaunya? Anakku, ku harap kau jangan terlampau keras kepada Sin Wan. Anak itu cukup rajin dan ia perlu hiburan. Biarkanlah ia bermain sebentar lagi, nanti ia tentu datang. Nyonya muda itu hanya menghela nafas, ia tahu bahwa ayahnya sangat sayang kepada cucunya itu hingga agak memanjakan. Ia khawatir sekali kalau Sin Wan kelak meniru kebiasaan ayahnya yang hanya minum arak saja kerjanya itu. Menurut keinginannya, ia akan suka sekali melihat puteranya menjadi seorang terpelajar, seorang ahli surat dan memangku jabatan tinggi seperti ayahnya. Tapi hatinya makin sedih melihat betapa Sin Wan, biarpun tekun mempelajari ilmu surat, namun agaknya lebih menyukai ilmu silat. Pernah ia mengemukakan suara hatinya ini kepada ayahnya, tapi Kang Lam Chung Hiap berkata dengan sungguh-sungguh kepada anak perempuannya itu. Kau agaknya tidak ingat bahwa karena tidak pandai ilmu silat tinggi maka suamimu sampai mengalami fitnahan dan hukuman mati. Masa sekarang banyak orang jahat yang tak mungkin dilawan dengan menggunakan coretan pit dan tinta hitam belaka. Gantilah pit dengan pedang tajam, maka kau akan dapat menjaga dirimu lebih baik daripada gangguan orang jahat. Aku ingin sekali melihat cucuku itu menjadi seorang hohan yang gagah perkasa dan membasmi para manusia-manusia rendah yang suka ganggu orang lain mendengar ucapan yang bersemangat dari ayahnya. Nyonya muda itu pun di dalam hati membenarkan, maka ia tidak mau ganggu lagi kesukaan Sin Wan belajar silat. Tapi tetap ia merasa kurang puas melihat betapa kakek itu memanjakan Sin Wan. Setelah hari hampir siang, maka ibu yang mencinta anaknya ini makin gelisah bahwa Kang Lam Chung Hiap yang biasanya tenang, nampak heran dan curiga. Ia lalu tunda guci araknya dan pergi mencari Sin Wan. Ketika di mana-mana tak dapat menemukan anak itu, Kang Lam Chung Hiap pun guat kong menjadi gelisah juga dan ia berdiri di tebing jurang sambil layangkan pandangannya ke arah gunung. Timbul dugaannya bahwa cucunya itu tentu telah dekat dan mendaki Kam Hang San. Ia maklum akan ketabahan dan kekerasan hati cucunya yang pantang mundur menghadapi apapun untuk melaksanakan cita-citanya. Dengan hati mulai cemas ia lalu gunakan kepandainya mendaki gunung yang sukar dilalui itu. Ketika pagi hari itu Sin Wan tinggalkan rumahnya menuju ke gunung yang menarik hatinya, ia merasa gembira sekali dan dadanya berdebar karena tertarik oleh pengalaman-pengalaman dasyat yang ia harapkan akan ditemukan di puncak gunung. Mula-mula perjalan mendaki gunung itu tidak sesukari yang diceritakan kakeknya. Hutan-hutan kecil yang dilaluinya bahkan indah menarik, penuh dengan burung-burung yang berkicau merdu dan indah warna bulunya. Beberapa ekor monyet hitam berlari cepat dan bergantungan di puncak pohon karena takut melihat Sin Wan. Anak itu merasa gembira sekali dan ia geli melihat betapa monyet kecil bergelantungan di dada induknya sambil perdengarkan suara cecowetan lucu. Karena jalan masih mudah dilalui bahwan penuh pemandangan indah, Sin Wan lari cepat seenaknya saja, terus mendaki sebuah lereng yang hijau penuh rumput. Di pundaknya tergantung seutas tali yang kuat dan besi pengait. Karena dari engkongnya ia pernah diberitahu bahwa untuk mendaki gunung yang tinggi perlu membawa tambang dan besi seperti itu. Karena maksudnya mendaki puncak Kam Hang San telah lama terkandung dalam hatinya, maka Sin Wan telah siapkan segalanya. Bahkan tidak lupa ia membawa roti kering di dalam kantongnya. Ketika ia sedang berlari terus naik makin tinggi, tiba-tiba ia melihat bayangan seorang anak perempuan berlari cepat dari balik lereng dan dengan segapnya anak perempuan itu berloncat-loncatan menuju ke atas. Sin Wan merasa heran sekali dan ia segera gunakan kepandainya mengejar, tapi biarpun ia lari secepatnya, ternyata ia tidak mampu mengejar anak perempuan itu. Anak perempuan itu agaknya melihat Sin Wan dan sengaja mempermainkannya, karena ia sering menengok sambil tertawa, lalu loncat dan lari pula ke atas makin cepat. Sin Wan merasa penasaran sekali. Masak ia harus kalah oleh seorang perempuan yang tidak lebih besar darinya? Ia kerahkan ginkangnya dan mengejar makin cepat pula. Dalam kejar-mengejar ini, mereka naik makin tinggi dan jalan juga tidak semudah tadi. Kini jalan mereka banyak terhalang jurang-jurang yang curam dan batu-batu cadas dan karang yang tinggi bagaikan menara. Tapi gadis cilik itu agaknya telah hafal akan jalan di situ, karena ia dapat memilih jalan dengan cepat. Sin Wan tidak mau mengalah dan mengikuti jejaknya. Ia bertekad akan berhenti mengejar sebelum dapat menyanda anak perempuan itu. Tiba-tiba di tempat yang tinggi sekali, anak perempuan itu berhenti dan berdiri sambil bertolak pinggang menghadapi Sin Wan sambil tertawa menghina. Sin Wan juga berusaha naik secepatnya, tapi ia telah merasa lelah sekali. Ketika ia tiba di hadapan gadis cilik itu, ia memandangnya dengan penasaran dan mendongkol. Gadis cilik itu berpakaian warna biru, dan senyumnya manis sekali. Dua titik lesung pipit menghias kanan-kiri bibirnya yang kecil merah, dan rambutnya yang hitam panjang itu diikat merupakan jambul di atas kepala sebelah kanan dan kiri, lalu terurai ke belakang. Wajahnya tampak berseri dan kemerah-merahan, agaknya ia pun lelah juga. Dengan mendongkol, mau tidak mau Sin Wan harus mengaku bahwa ilmu meringankan tubuh anak perempuan itu masih menang sedikit darinya. Hei, kenapa kau kejar-kejar aku tegur gadis cilik itu dengan suara yang nyaring dan tinggi? Kenapa kau berlari-lari seperti maling kesiangan Sin Wan balas pertanyaan. Gadis cilik itu tertawa geli mendengar pertanyaan Sin Wan, suara ketawanya merdu dan bebas, dan Sin Wan melihat dua baris gigi yang kecil rata dan mengkilap putih hingga wajah anak perempuan itu tampak makin manis. Kau tidak kuat mengejarku mengapa memaksa? Ah, kasihan kakimu tentu lelah sekali, gadis itu menyindir. Merahlah wajah Sin Wan, ia angkat dadanya dan memandang marah. Kau kira aku tak dapat mengejarmu? Kemana saja kau lari, aku pasti dapat mengejarmu. Betulkah? Kau lihat jurang ini, dapatkah kau melonjatinya? Sin Wan memandang ke depan, ternyata di situ terdapat sebuah jurang yang selain curam juga lebar sekali, tidak kurang dari 15 tombak. Bagaimana ia bisa loncat sejauh itu? Engkongnya yang terkenal ahli dalam kepandaian loncat jauh, belum tentu dapat loncati jurang selebar ini. Tapi dia tidak percaya bahwa gadis itu dapat meloncati jurang itu, maka ia pun angkat dada dan menantang. Jurang sebegini saja apa susahnya untuk diloncati? Aku katakan tadi, kemanapun kau pergi, aku tentu dapat mengejarmu. Biarpun kau akan loncat melalui jurang ini, aku pasti dapat mengejar. Gadis itu memandangnya tak percaya. Benarkah? Coba kita buktikan kemudian dengan lincah dan ringan sekali gadis itu loncat ke atas karang di belakang mereka. Karang ini menjulang tinggi dan di dekat situ terdapat beberapa batang pohon semacam liu, tapi batangnya lebih kecil dan tinggi. Gadis itu lalu menghampiri sebatang pohon itu, dengan kedua tangan, dengan kedua tangan pegang puncak pohon dan menariknya ke bawah dengan tenaga yang mengagumkan. Kemudian ia berseru kepada Sin Wan yang melihat semua itu dengan heran. Nah, kau lihatlah. Aku hendak menyeberang dengan kata-kata ini, gadis itu lalu lepaskan tenaganya hingga punak pohon terayun keras karena batang pohon itu memang kuat dan ulat serta mempunyai sifat keras seperti baja. Karena ayunan batang pohon itu keras sekali, maka tubuh gadis itu pun terayun dan dengan ambil waktu dan saat yang tepat sekali gadis itu lepaskan pegangannya hingga dilontarkan ke udara oleh ayunan itu. Ia atur gerakan dan tenaga ayunan itu dengan rejumpalitan hingga sebentar saja ia telah berada di seberang jurang, turun dengan gerakan alap-palap menyambar ke linci indah. Dapatkah kau loncat ke sini tantangnya kepada Sin Wan sambil tersenyum? Sin Wan kagum sekali melihat akal dan gerakan gadis yang cerdik itu hingga tanpa terasa ia berseru. Bagus! Ketika mendengar tantangan itu, ia putar otak mencari akal. Untuk meloncat begitu saja, pasti ia tidak akan berhasil dan tentu ia akan terjatuh ke dalam jurang dan tubuhnya akan wancur. Untuk meniru akal dan gerakan itu ia masih sanggup, tapi ia tidak sudi lakukan karena ia tidak mau ditertawakan nanti oleh gadis itu. Ia lalu. Teringat akan tambang dan besi pengaitnya. Tapi tambang itu belum tentu ada sepuluh tombak panjangnya. Tiba-tiba ketika memandang ke atas dan melihat batu karang yang tinggi menjulang di dekatnya itu, ia mendapat akal. Tunggulah, sebentar aku akan mengejarmu teriaknya. Seperti gadis tadi, ia pun loncat ke atas dengan dan cekatan sekali ia lempar besi kaitan itu ke atas hingga dengan tepat besi itu mengait pada pinggir karang yang kuat di puncak. Setelah menarik-narik tambang dan mendapat kepastian bahwa tali dan besi pengait itu sudah kuat-kuat mengait batu karang di atas, ia lalu bawa ujung tali ke puncak karang lain, kemudian sambil berseru. Awas, aku mengejarmu ia loncat dari atas puncak karang itu dan tubuhnya terayun sambil pegang ujung tambang. Betul saja, tambang itu tidak cukup panjang untuk mencapai seberang jurang. Melihat hal ini gadis cilik itu terkejut dan berkhawatir sekali hingga ia menjerit. Tapi Sin Wan yang sudah tahu bahwa tambang nyatakan dapat sampai ke seberang dan sudah siap sedia untuk menghadapi hal ini, gunakan saat tenaga ayunan tambang belum habis lalu loncat keras menuju ke seberang. Dengan beberapa kali jungkir balik, ia berhasil juga turn di sebelah gadis itu yang memandangnya dengan metu, terbelalak dan kagum. Kau hebat katanya memuji sambil tersenyum dan mendengar pujian serta melihat senyuman ini, kemarahan hati Sin Wan lenyap seketika. Ia memang bukan orang pemarah, dan tadi ia juga tidak marah, hanya mendongkol dan penasaran. Kau juga lihai, ia balas memuji. Tapi ku rasa kau tidak akan dapat menangkan ilmu silatku, gadis itu berkata lagi. Timbul pula lah rasa penasaran Sin Wan yang tadinya sudah tenggelam dan lenyap. Ia tadinya pandang tambang yang terayun ayun karena dilepaskan tadi dengan agak kecewa dan sayang, tapi kini ia menengok dan pandang gadis itu dengan tajam. Ia sudah lupa sama sekali akan kekecewaannya karena kehilangan tambang itu. Apa katamu? Kau dapat menangkap aku dalam ilmu silat? Hayo, kau cobalah tantangnya sambil gulung lengan bajunya. Gadis itu tersenyum menggoda. Awas ya, kalau terpukul olehku jangan kau menangis dan ia lalu maju menyerang dengan cepat ke arah dada Sin Wan. Pemuda ini berkelit cepat dan hatinya terkesiap juga. Melihat betapa gadis cilik itu datang-datang menyerang dengan gerakan dari cabang kunlun yang berbahaya. Ia lalu balas menyerang dan untuk menebus kekalahannya dalam balap lari tadi. Sin Wan keluarkan semua ilmu pukulan yang ia pelajari dari Kang Lam Chiu Hiap. Biarpun gadis itu memiliki dasar-dasar ilmu silat kunlun yang cukup liai, namun ia tidak tahan juga menghadapi serbuan Sin Wan yang mempunyai pukulan aneh dan cepat juga. Terhadap Sin Wan ia kalah tenaga hingga kedua lengannya yang digunakan untuk menangkis sudah merasa sakit. Akhirnya gadis itu lalu balikan tubuh dan lari. Entah bagaimana, tiba-tiba timbul nafsu dalam hati Sin Wan untuk menjatuhkan gadis itu dan memaksa gadis itu mengakui kekalahannya. Nafsu ini membuat ia loncat dan lari mengejar gadis itu dengan cepat. Kedua anak itu tidak tahu bahwa pada saat itu, mendung yang tebal dan hitam mengancam tempat di mana mereka berada. Gadis itu lari makin cepat ke atas, dikejar oleh Sin Wan. Karena gugup, maka gadis itu agaknya salah ambil jalan dan mereka tiba di sebuah jalan buntu di mana hanya tampak jurang-jurang dalam di depan dan sebelah kanannya, sedangkan sebelah kiri mereka terdapat dinding karang yang tebal dan tinggi. Jalan maju tidak ada lagi, yang ada hanya jalan mundur lagi. Gadis itu bingung dan dengan kertak gigi ia balikan tubuh menghadapi Sin Wan yang mendatangi dengan cepat. Sementara itu, cuaca yang tadinya terang telah berubah suram dan hampir gelap karena mendung tebal telah datang menyerbu. Hawa lalu menjadi dingin luar biasa. Sin Wan melihat betapa gadis itu terhalang jalannya menjadi girang dan berseru, kau hendak lari ke mana? Sementara gadis itu, dengan dekat lalu menyerang lagi dan mereka segera bertempur lagi di tebing jurang yang berbahaya itu, sedangkan dari atas kepala mereka mendung hitam tebal menyelubungi tempat itu dan menghalang cahaya matahari hingga keadaan menjadi makin gelap. Tiba-tiba mendung hitam dan gelap itu mengakibatkan munculnya kilap dan guntur yang menggelegar. Kedua anak yang sedang bertempur itu menjadi kaget. Mereka loncat mundur dan menengok ke atas. Alangkah terkejut dan takut mereka ketika melihat betapa mendung hitam tebal telah menutup tempat itu dan membuat semua menjadi gelap dan betapa kilap dan guntur merupakan lidah-lidah api yang menakutkan menyambar-nyambar di atas mereka. Gadis cilik itu merasa ngeri dan menjeret ketakutan, lalu menubruk Sin Wan, memeluknya dan menangis dengan wajah pucat. Sin Wan juga merasa betapa tubuhnya menjadi dingin sekali sampai hampir beku, kemudian ketika ia memandang lagi ke atas, ia hampir saja memekik karena terkejut dan ngeri. Ia melihat dengan samar-samar betapa di dalam kegelapan mendung itu ia melihat berkelebatnya dua ekor naga hitam dan putih. Ia melihat betapa dua pasang metu naga itu menyinarkan cahaya merah menyilaukan dan betapa lidah mereka menjulur keluar mengeluarkan api menakutkan sekali. Dengan tak terasa Sin Wan peluk tubuh gadis cilik itu dengan erat dan ia berdiri untuk melarikan diri. Tapi tiba-tiba ia merasa betapa ekor kedua naga itu bergerak dan menyabet ke arah ia dan gadis itu. Sabetan ekor itu mendatangkan angin dingin dan Sin Wan terlempar oleh angin itu hingga terhuyung-huyung. Hampir saja ia terlempar ke dalam jurang. Sebelah depan yang sangat curam dan banyak batu-batu karang tajam bagaikan ujung golok terpanjang di bawah. Tapi dengan sekuat tenaga Sin Wan dan gadis itu saling berpegangan dan Sin Wan seret gadis menggelinding di atas tanah menuju ke dinding batu karang hingga mereka terbentur karang. Pada saat itu dari atas datang hujan yang menimpa badan dalam butir besar bagaikan peluru saja hingga menerbitkan rasa sakit. Dan pada saat itu tampak cahaya kilat gemerlapan di atas kepala mereka. Dalam pandangan Sin Wan tampak kepala sepasang naga itu dan menambar dan hendak menggigit mereka, maka sambil memekik angeri ia tarik tangan gadis itu loncat ke kanan. Karena keadaan sudah menjadi gelap gulita, maka Sin Wan tidak melihat bahwa di sebelah kanan itu adalah jurang yang sangat gelap karena selalu tertutup awan hitam. Tak dapat tercegah lagi tubuh kedua anak itu terpelanting ke bawah dan meluncur bagaikan dua buah batu dilempar ke dalam sumur. Sin Wan buka matanya dan ia dapatkan dirinya rebah terlentang di atas tumpukan pasir halus. Mulutnya penuh pasir hingga ia segera bangun duduk dan menyemburkan pasir itu dari mulut. Pada saat itu terlihatlah olehnya tubuh gadis itu berbaring miring. Maka teringatlah ia akan peristiwa tadi. Ia tidak tahu bahwa telah beberapa lama mereka pingsan. Agaknya Tian masih melindungi jiwa mereka karena secara kebetulan sekali mereka jatuh menimpa tumpukan pasir lembut yang menahan tubuh mereka dan mencegahnya dari kewancuran. Hanya bantingan yang keras dari kejatuhan itu membuat mereka pingsan untuk beberapa lem. Sin Wan segera menghampiri gadis cilik yang masih pingsan itu. Ia melihat betapa jidat gadis itu mengeluarkan sedikit darah dan terdapat sebuah luka kecil. Sin Wan segera lepaskan ikat pinggangnya dan cepat balut kepala gadis itu agar darah dari lukanya berhenti mengalir. Ia agak khawatir melihat betapa gadis itu rebah tak bergerak dengan tubuh lemas dan dengan bingung ia memandang kesekelilingnya. Ternyata mereka terjatuh ke dalam jurang yang lebar dan di situ terdapat batu-batu besar dan air lumpur. Anehnya di tengah-tengah jurang itu terdapat tumpukan pasir lemas yang telah menolong jiwa mereka. Sin Wan lalu menghampiri sebagian tanah yang terdapat airnya lalu celupkan ujung bajunya di situ. Setelah direnam agak lama dan ujung baju itu menjadi cukup basah, ia lalu kembali ke tempat gadis itu berbaring dan peras ujung bajunya hingga airnya mengucur membasai muka anak perempuan itu. Dengan perlahan anak perempuan itu sadar dari pingsannya. Iya. Gerak-gerakan bibir dan pelupuk matanya. Karena duduk di dekat kepala gadis cilik itu, Sin Wan dapat melihat betapa bulu matu yang panjang, hitam dan lentik itu bergerak-gerak dan betapa kulit pelupuk matu yang halus itu terbuka perlahan. Pertama-tama pandangan matu gadis itu bertemu dengan Sin Wan dan ia tersenyum karena segera ia teringat kepada pemuda ini. Kemudian ia merasa betapa jidatnya agak sakit maka dirabanya jidat itu. Pandang matanya berubah heran ketika jari-jari tangannya menyentuh ikat pinggang membalut jidatnya. Kau terluka sedikit dan aku membalutnya. Ketika Sin Wan melihat betapa gadis itu memandangnya dengan agak bingung, ia mengingatkan. Kita jatuh ke dalam jurang, ingatkan. Maka teringatlah gadis itu. Ia loncat bangun dan memandang ke atas dengan ketakutan. Sin Wan juga memandang ke atas. Ternyata mereka terjatuh dalam sekali hingga mereka tak dapat melihat tebing jurang di atas, apalagi jurang itu tertutup oleh uap semacam bun yang tebal dan terkenang di situ. Aneh sekali, mengapa kita masih hidup anak gadis itu berkata perlahan. Sin Wan meraba pasir lemas di bawah kaki mereka. Inilah yang menolong kita, kalau kita terjatuh di situ. Ah ah, ia bergidik ketika memandang kepada lain bagian dalam jurang itu yang penuh batu-batu hitam besar. Gadis cilik itu pun bergidik angeri. Kau, kau siapakah? Siapa namamu tanyanya sambil pandang wajah Sin Wan dengan sepasang matanya yang bening dan bagus, sedangkah karena terjatuh tadi, maka kedua jambul di atas kepalanya menjadi kusut dan rambut-rambut halus menutup sebagian mukanya. Aku si bun bernama Sin Wan, dan kau siapakah? Namaku Kui Giyok Chiu, aku tinggal bersama ayah di lereng gunung Kam Hang San sebelah timur. Ah, ayah tentu mencari-cariku dan nanti tentu akan marah padaku. Namamu bagus sekali, Giyok Chiu. Kau beruntung masih mempunyai ayah. Ayahku telah meninggal dan aku hanya tinggal bersama ibu dan kakeku di kampung Lok Tian Kuan di kaki gunung. Kakeku juga tentu mencari aku karena aku pergi tanpa pamit. Bagaimana kita bisa keluar dari sini? Sin Wan, kita harus keluar dari sini secepatnya, aku, aku takut dan perutku lapar sekali. Sin Wan tersenyum dan merasai kemenangan di dalam jurang ini. Ia sama sekali tidak merasa takut sekarang. Mendengar bahwa kawannya itu merasa lapar, ia teringat akan roti keringnya. Ia rogoh saku dan ternyata rotinya masih ada. Segera ia keluarkan roti itu dan berikan kepada Giyok Chiu. Gadis cilik ini tanpa sungkan-sungkan lagi lalu terima roti itu dan terus saja mengjigitnya. Ah, enak juga rotimu, kata Giyok Chiu. Ketika melihat betapa pemuda itu melihatnya dengan wajah ingin sekali, Ia tertegun dan bertanya tidak ada lagi kah rotimu. Hanya ini? Sin Wan menggeleng kepala. Tidak ada lagi, tapi tidak apa, kau makanlah. Ah, mana bisa begitu? Ini, kau makanlah sepotong. Gadis kecil itu lalu potong roti kering di tangannya menjadi dua potong dan ia berikan yang sepotong kepada Sin Wan. Makanlah semua, Giyok Chiu. Aku tidak lapar, jawab Sin Wan sambil geleng kepala. Tapi Giyok Chiu tiba-tiba menjadi ngambul dan cemberut, lalu ia kembalikan dua potong roti itu kepada Sin Wan. Kalau begitu, aku juga tidak lapar. Mari, kau terima kembali rotimu katanya marah. Sin Wan tersenyum melihat ini dan terpaksa ia terima juga sepotong. Tapi tanpa disengaja ia menerima potongan yang bekas digigit oleh Giyok Chiu. Ketika Giyok Chiu gigit bagiannya sambil melihat kepada Sin Wan, gadis cilik itu melihat betapa roti yang dipegang oleh Sin Wan. Terdapat bekas gigitannya maka cepat ia berkata sebelum roti digigit Sin Wan. Eh, tahan dulu, jangan kau makan roti itu. Sin Wan telah bawa roti itu ke dekat mulut dan siap hendak menggigitnya. Maka ketika mendengar seruan Giyok Chiu, ia heran dan turunkan kembali rotinya. Ada apakah? Wajah Giyok Chiu memerah hingga Sin Wan makin heran. Kemarikan roti itu, itu adalah roti bagianku yang telah kugigit. Ini, kau harus makan yang ini, dengan cepat Giyok Chiu saut roti dari tangan Sin Wan dan berikan rotinya dari tangan Sin Wan dan berikan rotinya sendiri kepada pemuda itu. Tapi pada saat itu dengan terkejut ia melihat bahwa roti kedua itu pun telah digigitnya tadi. Maka ia menjadi bingung dan berkata dengan metu, terbelalak. Ah, itu pun sudah kugigit. Bagaimana baiknya, ah. Melihat kebingungan gadis itu, Sin Wan tersenyum sambil melihat bekas gigitan pada roti di tangannya. Giyok Chiu kau aneh sekali. Kukira tadi ada apa maka kau tahan roti. Yang hendak ku makan. Tidak taunya hanya soal itu. Apakah salahnya kalau aku makan roti bekas gigitanmu? Apakah gigitanmu berbahaya seperti ular berbisa? Makin merahlah wajah Giyok Chiu mendengar godaan ini. Bukan begitu, tapi titik-tapi titik bekas mulutku titik dan kotor. Sin Wan segera gigit rotinya di bagian bekas gigitan Giyok Chiu lalu makan roti itu dengan enak. Ia angguk-anggukan kepala dan berkata, ah, bekas gigitanmu tidak berbisa, dan kuliat mulutmu tidak kotor, bahkan bersih dan bagus. Mengapa adatmu seaneh-aneh ini? Makanlah. Mereka lalu makan roti yang tidak berapa besar itu. Tentu saja mereka tidak kenyang. Kemudian mereka merasa haus karena roti kering itu dimakannya seret sekali. Mereka mencari air bersih dan temukan pancuran air kecil yang bening dan mengucur dari at sepanjang batu cadas. Setelah puas minum air, tiba-tiba Giyok Chiu menunjuk ke depan. Sin Wan, lihat itu, ada goa. Benar saja, tertutup oleh alang-alang yang rapat sekali, terdapat sebuah goa besar dan gelap dalam jurang itu. Goa ini bukan hanya karena tertutup oleh alang-alang maka tak tampak, tapi adalah karena goa itu gelap dan hitam. Sedangkan di dasar jurang di mana kedua anak itu terjatuh, terdapat cahaya matahari yang masuk dari sebelah utara di mana tidak ada awan yang menghalang. Jurang itu sebenarnya adalah semacam lamping gunung, dan bukanlah merupakan jurang biasa, maka di belakang masih terdapat tempat terbuka yang curam ke bawah dan berbahaya sekali. Sin Wan tidak melihat kemungkinan untuk keluar dari tempat itu melalui jalan naik karena batu cadas yang merupakan dinding jurang itu licin sekali dan tinggi luar biasa, juga tidak mungkin melepaskan diri dari kurungan itu melalui bagian yang terbuka, karena bagian itu merupakan jurang lain yang lebih curam lagi. Ia mencoba melongo ke sana dan cepat-cepat tutup kedua matanya karena ngeri. Ternyata bawah mereka berada di lareng gunung dan dari tempat terbuka yang dimasuki cahaya matahari itu mereka dapat melihat dasar di bawah yang luas dan dalamnya puluhan li. Sayang tambang dan besi pengayatku tertinggal di sana ketika kita meloncat tijuran itu, kata Sin Wan. Sekarang terpaksa kita harus coba menyelidiki gua itu. Gua hitam itu. Ah, aku takut, Sin Wan. Agaknya mengerikan sekali tempat itu. Habis apakah kita mau tinggal selamanya di sini dan mati kelaparan? Kita harus berdaya mencari jalan keluar. Terbangun semangat Giyok Chiu mendengar kata-kata ini. Mereka lalu saling berpegang tangan untuk saling menahan kalau tergelincir, dan bersama-sama memasuki gua yang gelap sekali itu. Sambil merabah-rabah dengan kaki dan tangan mereka masuk. Gua itu ternyata besar dan di bawahnya tidak basah, melainkan pasir belakai isinya. Sin Wan dan Giyok Chiu berjalan terus setengah merayap karena khawatir kalau-kalau terjeblos ke dalam lubang. Setelah berjalan lama dan memblok lebih dari tujuh kali dalam tikungan-tikungan yang tajam, tiba-tiba di sebuah tikungan mereka dibikin silau oleh cahaya yang dengan aneh sekali dapat memasuki gua itu. Gua yang merupakan terowongan panjang itu makin lama makin lebar, dan ketika tiba di tempat yang terang, Giyok Chiu dan Sin Wan cepat menuju ke ruang tersebut. Ternyata bahwarung itu merupakan sumur yang lebar dan besar dan cahaya masuk dari atas. Tapi sayang, sumur itu terlalu dalam hingga tak mungkin untuk loncat naik, juga dindingnya dari karang-karang yang tajam dan tak mungkin didaki. Kedua anak itu duduk melepaskan lelah dan saling pandang dengan putus asa. Tapi Sin Wan tidak mau memperlihatkan kelemahannya, ia gigit bibirnya dan berkata, Giyok Chiu, bukankah aneh sekali kejadian yang menimpa diri kita hari ini? Kau liatkah tadi dua ekor naga yang menyerang kita? Giyok Chiu pandang kawannya dengan heran. Ia takut kalau-kalau Sin Wan sudah berubah ingatan. Apa maksudmu? Dua naga yang mana? Kini Sin Wan yang heran, apakah kau tidak melihat dua naga yang menyambar-nyambar kita dan memukul-mukul kita dengan ekornya ketika kita berada di atas dan sebelum terjatuh ke dalam jurang? Giyok Chiu geleng-geleng kepala. Aku hanya melihat mendung tebal menghitam dan kilat menyambar-nyambar, disertai suara geluduk yang mengerikan. Di manakah ada naga? Aku tidak melihatnya. Sin Wan tundukkan kepalanya. Apakah benar kata kakeknya bahwa ia terlalu banyak memikirkan dongeng naga itu hingga sering mimpi dan melamun sampai bayangan-bayangan naga tampak di depan mata? Ah, tak mungkin. Dua naga yang tadi jelas kelihatan olehnya. Sin Wan, jangan mengobrol yang tidak-tidak. Paling perlu, pikirkanlah bagaimana kita harus keluar dari sini. Sin Wan bangkit berdiri diikuti oleh Giyok Chiu. Hayo kita berjalan. Terus, ajaknya. Ketika menyelidiki ruang itu, mereka melihat sesuatu yang menarik hati sekali. Tadi hal itu tidak tampak oleh mereka, tapi kini setelah meneliti dengan baik, Sin Wan dapatkan bahwa bentuk batu di dalam sumur ini mengherankan sekali. Ia mundur sampai di dinding yang berhadapan dengan batu-batu di dinding itu, dan hampir saja ia berseru kaget dan heran. Giyok Chiu segera menghampiri kawannya dan ikut melihat. Juga gadis cilik itu terherannya ketika lihat betapa batu-batu besar yang menonjol di dinding karang itu bentuknya sedemikian rupa hingga merupakan mata, sedemikian rupa hingga merupakan kepala seekor naga. Sepasang batu bulat merupakan mata. Batu di bawah merupakan hidung dengan dua lubangnya, dan batu di bawah yang memanjang diserta batu-batu runcing merupakan mulut naga yang sedang ternganga. Dengan tabah Sin Wan mendekati dinding berlukis kepala naga itu dan merabah-rabah. Juga Giyok Chiu merabah-rabah, dan gadis kecil ini berteriak kaget ketika ia merabah matu kiri batu naga itu. Sin Wan Batu yang menduduki tempat matu ini dapat bergerak-gerak. Sin Wan cepat merabah batu matu kanan dan ternyata batu itu pun dapat bergerak-gerak. Dengan berbareng Sin Wan dan Giyok Chiu menekan-ekan kedua batu yang merupakan matu naga itu. Ini sebetulnya terjadi kebetulan saja, tapi sungguh mengagetkan mereka ketika tiba-tiba terdengar bunyi berkerotokan seperti barang yang sangat berat bergerak pindah dan perlahan-lahan batu yang menempati mulut itu bergeser dan terbuka. Sin Wan dan Giyok Chiu loncat mundur dengan takut dan menunggu-nunggu kalau-kalau dari lubang itu akan keluar makhluk yang dirasyat. Tapi ternyata setelah ditunggu-tunggu dengan hati berdebar, tak tampak sesuatu keluar dari situ. Dalam kegelapan hati mereka, kalau saja pada saat itu ada seekor tikus kecil keluar dari lubang itu tentu keduanya akan terperanjat sekali. Giyok Chiu biarlah aku memasuki lubang ini untuk memeriksa. Kau tinggal saja di sini. Tidak, Sin Wan. Aku tidak mau berada seorang diri di sini. Kita terjerumus di tempat ini berdua, maka sekarang maju harus berdua pula. Giyok Chiu lubang ini terjadi karena kita berdua menggerakkan batu-batu yang membentuk metu naga, maka tentu ini bukan hal kebetulan saja. Pasti lubang dan batu-batu ini sengaja dibuat oleh orang, atau setidaknya oleh makhluk hidup. Maka aku rasa tentu ada apa-apa menanti di balik lubang dan bukan tidak terbahaya. Kalau aku saja yang maskubiarpun ada bahaya menimpa, hanya aku yang menghadapinya. Biarpun sampai mati, tapi masih ada engkau. Lebih baik kurban hanya seorang daripada kedua-duanya. Tak tersangka ketika mendengar kata-kata ini, Giyok Chiu marah sekali. Sepasang matanya yang lebar memancarkan cahaya yang mengingatkan Sinwan akan sepasang metu naga yang dilihatnya di dalam hujan ribut tadi pagi. Sinwan, kau anggap aku orang apakah? Aku bukan seorang pengecut, dan ayahku ialah seorang tokoh kunyulunpe yang gagah perkasa dan dihormati orang. Kalau kau tidak takut menghadapi bahaya, apakah kau kira aku pun takut mati? Pendeknya kau pilih saja, kita masuk berdua atau kalau hanya seorang yang boleh masuk, kau yang tinggal di sini dan aku yang masuk sendiri. Sinwan pandang gadis cilik yang usianya sepantaran dia tapi sudah bersemangat gagah ini dengan kagum. Maka ia pun mengalah. Ia hendak masuk lebih dulu, tapi Giyok Chiu tetap hendak masuk berbareng. Karena lubang itu cukup besar, maka dengan merangkak berdampingan mereka dapat juga menerobos masuk. Tapi, dalam keadaan masih merangkak bagaikan dua ekor binatang kaki empat, Kedua anak itu dengan metu, terbelalak dan mulut terngangah serta wajah pucat memandang sambil berdongak ke depan mereka, sedang. Tubuh mereka tak bergerak bagaikan berubah menjadi patung. Di depan mereka tidak ada tiga tombak jauhnya, terdapat rangka dua ekor ular besar sekali dengan tengkorak menghadap mereka dan mulut tengkorak ular itu terbuka lebar seakan-akan hendak telan mereka. Sin Wan dapat tenteramkan goncangan hatinya lebih dulu dan ia berkata, Ah, tidak apa-apa Giyok Chiu. Hanya rangka yang telah mati. Hayo berdirilah, tapi biarpun mulutnya berkata begini, ketika berdiri Sin Wan merasa heran karena kedua kakinya agak menggigil. Giyok Chiu berpegang kepada tangan Sin Wan yang diulurkan dan gadis cilik itu pun berdiri dengan wajah masih pucat. Mereka maju selangkah demi selangkah ke tempat di mana dua rangka ular itu berada. Aduh besarnya Giyok Chiu berbisik ketika mereka telah dekat dengan rangka itu. Memang rangka itu besar dan panjang dengan tubuh kedua ular saling belit. Jangan-jangan masih ada ularnya yang hidup, Giyok Chiu berbisik kepada Sin Wan, tapi pemuda kecil ini sedang pandang kedua tengkorak ular dengan penuh perhatian dan tertarik. Bayangan dua ekor naga sakti bersisik putih dan hitam terbayang depan matanya. Apakah ini rangka naga sakti itu? Demikian hatinya berbisik dengan takjub. Melihat betapa Sin Wan berdiri bengong di depan tengkorak ular, Giyok Chiu segera betut tangan kawannya itu. Sin Wan, hayo kita ke sana. Lihat ada apa itu di sana?